Pemerintah terus mematangkan desain program Kartu Prakerja. Program ini khusus ditujukan bagi para pengangguran yang bersedia meningkatkan keahliannya di balai latihan kerja. Setiap bulan, para pengangguran bakal digaji antara 300 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah. Presiden Jokowi Dodo telah menganggarkan 10 triliun rupiah dalam APBN 2020. Menteri Ketenaga Kerjaan Hanif Dakiri mengatakan insentif untuk para pengangguran itu masih terhitung atau perhitungan awal. Besaran insentif tersebut masih dibahas lebih lanjut. Hanif mengaku pemerintah membutuhkan 1 atau 2 kali rapat lagi untuk memutuskan besaran gaji untuk pengangguran. Dan program ini akan menyasar 2 juta pengangguran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!